Yana Mulyana, Wali Kota Bandung, terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK pada Jumat 14 April 2023. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri. Yana Mulyana ditangkap oleh KPK menjelang satu tahun masa jabatannya menjadi Wali Kota Bandung. Ia diduga melakukan tindak pidana korupsi, pengadaan barang dan jasa. Melansir dari Tribun News, harta kekayaan Yana Mulyana dalam laporan terbarunya di LHKPN-KPK, ia memiliki harta kekayaan senilai total 8,5 miliar. Kekayaan Yana melesat dalam kurung waktu 3 tahun sebanyak 2,8 miliar. Pada tahun 2019, Yana memiliki harta senilai 5,6 miliar. Kemudian di tahun 2020, meningkat menjadi 6,3 miliar. Setelah itu di tahun 2021, harta kekayaan Wali Kota Bandung ini menjadi 7,1 miliar. Yana mengaku memiliki tanah dan bangunan berjumlah 1 buah senilai 5 miliar yang berlokasi di Kota Bandung. Kemudian untuk elekt transportasi dan mesin senilai 840 juta. Terdiri dari mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar tahun 2019 dan motor Harley Davidson Fatboy keluaran tahun 2013. Terdiri dari mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar tahun 2019 dan motor Harley Davidson Fatboy keluaran tahun 2013. Selain itu, ada harta bergerak lainnya senilai 40 juta rupiah. Yana juga tercatat tak memiliki hutang. Diketahui, sebelum terjun ke dunia politik, Yana Mulyana merupakan seorang pengusaha properti dan usaha produktif lainnya. Yana juga merupakan seorang pendiri dari stasiun Radio Res FM. Saat terjun ke dunia politik, ia langsung mencalonkan diri sebagai calon wakil Wali Kota Bandung. Dia berpasangan dengan Odet M. Daniel pada pemilihan kepala daerah 2018. Yana Mulyana kemudian naik menjadi Wali Kota Bandung menggantikan Odet M. Daniel yang meninggal dunia pada Jumat 10 Desember 2021. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!